Halo guys welcome back to Darwanyo Oke kali ini aku akan membagikan cara memainkan magic chess untuk pemula ya ini aku bagikan cara-cara tips-tipsnya ya untuk membuat laner up membuat kombo yang cepat dan berhasil ya guys ya sini untuk penjelasan tentang hero sinergi hero masuknya ke sinergi apa hero ini masuknya sinergi apa ini aku enggak bahas itu ya cuy disini aku lebih membahas tentang membuat laner up atau kombo yang kita tuju agar cepat jadi ya nah sih satu-satunya cara yaitu melihat kombo dari musuhnya ya cuy musuhnya itu menggunakan kombo apa saja yang paling banyak itu kombo apa saja ya jika yang paling banyak dipakai maka kombo itu akan susah banget jadinya ya cuy jadi perlu kalian ketahui kalau kombo yang paling jarang dipakai nah itu perlu kalian coba ya itu kombo nya akan cepat banget jadinya dapat bintang tiga pun enggak terlalu sulit gitu cuy itu yang aku gunakan setiap aku main ya cuy jadi berfungsi itu mudah banget nyampe mitik ya kan untuk kombo sinergi walaupun OP-OP nya kombo tersebut kalau yang memakai banyak hero kalian enggak jadi ya itu akan sama saja feeder banget gitu loh kalian akan dapat lustrik terus-menerus gitu akan ya mentok-mentok balik nomor tujuh itu kan sayang banget ya membuang waktu jadi untuk membuat kombo ini ya perhatikan aja role musuh tuh kebanyakan role nya apa gitu ya jadi kalian bisa mengambil yang jarang dipakai kalau masih dua tim yang pakai kalian masih bisa makainya cuy masih bisa bersaing lah cepat-cepat jadi ya gitu ya karena untuk setiap hero itu dua hero bintang tiga dua tim bintang tiga itu sisanya udah 12 gitu lah sisanya jadi kalian tuh akan susah banget jadi dilihat-lihat aja walaupun role kalian hero tersebut jarang pakai ya jarang dipakai namun ada satu atau dua hero ada yang bintang tiga yang dipakai musuh ya itu kalian tahan aja hero nya bintang dua aja nggak apa-apa gitu yang lainnya kalian naikkan yang belum dipakai itu kalian naikkan bintangnya gitu kan bisa jadikan hyper ya kan kalau tim itu udah mati ya kan udah selesai itu kalian akan bisa menaikkan lagi ya dari misalnya masih dapat empat hero hero tersebut kan kalian bisa naikkan bintang tiga itu akan mudah kalau hero tersebut udah tereliminasi ya timnya jadi seperti itu aja guys ya untuk membuat liner up yang cepat dan tepat oke seperti disini aku menggunakan US Trail US Trail dengan Astro Power untuk Astro Power sendiri sekarang yang pakai udah lumayan jarang sih ya kebanyakan memakai kombo-kombo meta yang mereka mengikuti kombo-kombo dari youtubers lainnya ya kan mengikuti dari meta-meta magic test yang lainnya gitu kan jadi itu yang ramai-ramai seperti itu ya kalian bisa mengikuti bisa juga enggak terserah kalian aja sih ya kalau saran dari aku sih melihat role musuh aja gitu oke jadi begitu aja ya untuk tips-tipsnya kita lanjut membuat line up ya seperti disini aku masih menggunakan US Trail 4 karena ada blessingnya kalian sih Astro Power ya untuk dari Aldusnya ini buat penggenap aja sih karena untuk US Trail 1 nya nanti akan diganti badang ya badang itu menggantikan antara Masya dengan Aldus gitu karena dari cap sendiri udah dapet ada blessing ya blessing itu ya nggak bisa diganti gitu karena dari blessing itu adalah bonus untuk kita bro oke lanjutnya disini untuk di early game sampai level 5 aku nggak pernah ya level up jadi ku biarin level up sendiri otomatis sampai otomatis level 5 untuk level 6 ke atas nah itu kita membutuhkan yang namanya interes ya Cui sisakan 20 gold setelah peronnya jadi kalian dapat interesnya empat intai itu disebut sebagai bonus ya jadi empat peron sekali main jadi kalau kalian dapat main lima enam kali apalagi sampai sepuluh ya kan itu dapat empat puluh gold ya itu yang jarang banget diketahui ya yang banget digunakan mungkin mereka tahu tapi enggak digunakan gitu sih itu sebenarnya fungsinya besar banget dari internet tersebut besar banget namun disini aku menggunakan embas skill 2 nya jadi untuk di early game aku main roll aja gitu enggak aku simpan-simpan Oke US Trail masih dapat bintang 2 halusnya masih bintang 1 ya sini aku dapat item Wamslayer satu ya gue kasihkan di Chow aja masih lo uncreed di creep ini kita ambil item yang sesuai dengan hero-hero kita gitu oke house close bisa bisa disimpan di Chow aja sih untuk sementara kalau belum level up nih nanti calonnya hyper Chow sih kalau Chow dapat pinang 3 Masya jual aja dulu begini di clone ya nah begini ini aku clone bukan masalah mempercepat hero penang 3 ya namun tempatnya tempatnya udah mentok ya kan udah mau habis dari pada hero kebuang ya jadi kita mengambil clone itu sesuaikan dengan kebutuhan aja gitu kalau bisa masih ada ruangnya kalian bisa buat klon tuh hero-hero yang mahal itu sesuai kemauan kalian aja sih menurut aku Oke retail Oke nice Smarties kalau dulu aku sih namanya tuh gatel banget kalau lihat Hayabusa ya Hai Hayabusa itu mau udah mau tetap diambil ya namun untuk sekarang aku ubah jadi Hayabusa itu aku tinggal dulu sementara Oke nice blessing weapon master nih calonnya akan menggunakan weapon master berarti ini makanya weapon weapon master astro power dengan US trail ya itu yang nampak sih eh dari weapon master tinggal nambah 12 Hero satu Hero lagi lah gitu oke kalah nggak apa-apa sini ada Ergus Aldus ya Aldus powernya masih menang sih Oke jadi begini weapon master aktif ya saya diubah itemnya Hai permasan namun astro powernya belum aktif sih kalau untuk factor seperti mati sih astro power wajib ya wajib aktif karena untuk hyper tuh yang kita gunakan adalah dari hero yang sinerginya paling banyak aktif ya itu jadikan hyper tuh bagus banget jadi kalau hero walaupun bilang tiga namun sinerginya ini anda aktif itu lembek banget sih yakin lembek oke sini ada item hero bisa hero sini ada jilong juga ada tamus ya ini aku ambil tamusnya karena gantiin argus sementara bisa di sini Aldus di sini jual aja dulu ya nice dan dapet blessing sih oh blessing loss PC2 sih lumayan sih nambah gold ya gold setiap dia mengekili hero musuh sih oke untuk powernya masih dibilang rata rata sama rata dengan tim lainnya oke mantep banget martisnya walaupun masih weapon master doang sih masih bilang kuat sini ya namun ini kalau astro power aktif lagi sih nambah kuat lagi yakin dah nice e-retail retail masya level aku masih level 6 udah ada yang level ini sih oke nice padang ya padang langsung dapet bintang 2 bisa gantikan si Aldus ini karena kalau Wem Slayer seperti Masya dibuang Wem Slayer ini enggak ada gunanya gitu cuy walaupun untuk dari harga lebih mahal Aldus ya daripada Masya sih namun disini aku lebih pakai Masya karena Masya nya udah ada Wem Slayer sih item kristalnya ya oke kalah nggak apa-apa ya lanjut Kak Arina Masya lagi aku lewatin aja Masya nya disini mengejar badang ya badang bintang 2 seperti Assassin juga ngejar bintang 2 sini aku lebih mengejar hero-hero yang aku tuju aja dulu gitu karena kalau diambil semua ya nanti akan penuh aja itu penyimpanan dan gold tuh akan tertahan percuma gitu cuy itu dari pengalaman aku bermainnya itu kesalahan-kesalahan yang perlu kita perbaiki dalam bermain magic chest cuy oke next ada Crystal Assassin ya disini ada Immortal ada Rose Gold Meteor oke next Iretail Iretail nah begini bisa ngambil Assassin disini ya yakin gua Assassin kasih kan Pemartis nah disini langsung aktif ya apa namanya Astro Power nya aktif jadi kita mengambil salah satu hero yang kombonya itu berkesinambungan gitu cuy ada hubungannya dengan Astro Power gitu ada yang lebih berhubungan kita ganti gitu cuy waduh Mastis ke kroyok sini ada emak mati masih kalah bro Astro Power dong oke nice Iretail level up aja disini Assassin aktif untuk power udah segitu sih lumayan ya gak dapet udah Assassin lagi bro ya Assassin nih kalau bisa aktif empat sih karena udah ada kristalnya aktif empat tuh akan lebih mantep lagi akan lebih apa namanya kenceng gitu take speed dari Martis udah mulai satu lawan enam ya tapi masih bisa aduh 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 nice rata cuy karena ada itu dia ya Blade Armor coba gak ada Blade Armor sih bisa menang kita ada Assassin masih aktif segitu HC lagi level up udah aktif 5 Astro Power nya kalau ada lagi sih lumayan nih bisa digantikan si ini ya apa namanya tamu sementara digantiin karena disini musimnya udah ada level 8 sih jadi aku level up aja daripada kalah damage terlalu jauh kan nanti ujungnya mati pula ini Martis nya belum kuat banget karena untuk Astro Power nya masih aktif 5 sih ya jadi hitungannya tuh 5 masih terbilang level 1 ya skill level 1 nya gitu 3 per 6 aktifnya untuk pasifnya itu ya cuy oke nice ada Little Commander ya tentu saja langsung dihantem aja cuy Little Commander ini tinggal nambahin Astro Power 1 lagi sih jadi siapa ya nice Karina dapat serot jadi satu lagi dong ya Astro Power nya 1 lagi biar aktifnya maksimal gitu loh nice Odet ya langsung hajar aja Odet nya guys HC nggak ada blessing kalau ada blessing dari HC blessing Assassin sih lumayan karena dari HC sendiri ada abis juga ya aktif sama si Tamus nya dan juga Assassin nya aktif itu menang dari HC kalau dari Assassin Fanny sih kurang ya karena dia ada lead brun nggak ada hubungan dengan yang lainnya gitu disini aku lebih mengejar pasifnya sinergia bukan masalah hero yang lebih mahal sih ya lenselek interes masih digantung aja gitu disini aku simpen begini aja aku simpen di tengah-tengah untuk hero-heron nya karena musuhnya kebanyakan itu Northern File gitu loh temen file tuh ya nyebelin banget untuk format sendiri kalian itu aja apa namanya kalian ubah-ubah sesuai kebutuhan kalian aja ya sesuai musuhnya pakai sinergia apa gitu sinematisnya terbukti tuh 1 lawan 6 guys gila nggak tuh oke mantep masih kuat banget ya untuk Astro Power nya doang nih padahal ya belum Assassin nya 4x4 kalau Assassin nya udah 4x4 sih beuh namaiknya nggak ngotak cuy yakin oke disini kita tahan ya cari interes dulu habis itu nanti level up 9 Assassin Assassin baru 2 yang aktif sih ini kalau Assassin nambah hero 1 lagi kalau mungkin dapat Crystal Assassin sih ya kalau mungkin dapat Crystal Assassin oke nice ya dapat Crystal Assassin ini 2 Crystal Assassin ini berguna banget gitu loh oke ada item magic glowing one sama physical fury ini aku lebih ambil defense nya ya biar kuat aja si Chow nya disini tukar-tukar aja begini ya oke level upshot nah mantep nggak tuh aktif ya jadi 6 Astro 4 Assassin 2 Abyss 3 Weapon Master hyper nya di martis tetep mantep ya dia tebal banget martis nya sih yakin gue pokoknya yakin aja deh oke Odet jual aja sih ini lagi Odet nya diambil nice Odet dapet wuh mage lagi ya dapet damage tambahan dari synergy mage sih ini nambah OP ya udah OP nambah OP lagi nih badang nya aja belum dapet bintang 2 badang kalo blessing lagi bisa diubah-ubah lagi gitu sesuai dengan kebutuhan aja wow emm nya kena tarik coy aduh Odet nya langsung tewas disitu tapi martis nya masih kuat banget ya 1 lawan 6, 1 lawan 7 pun rata pokoknya ya ini fungsinya hyper dari aktif sinergi terbanyak ya ini fungsinya cuy e-retail kelewat lupa ngunci tadi aku padang dong lalu tamus hmm sini untuk e-retail nya sih bisa dijual aja ya gak bisa gak nyampe di level up sampe bintang 3 lama banget sih ini ngejar bintang 2 yang lain aja dulu ya ketarik mulu e-retail nya ya salah tempat lupa rupanya e-retail nya aduh kena damage Odet sama Odet kan mampus duluan Odet gua karena gak ada item buku sih dia tapi martis nya sini masih OP banget sih nice untuk power nya aja udah hampir 100 ribu cuy auto winstrike gak tuh satu lagi ya leader commander udah ngambil tadi ini ada item aduh item bukunya udah ambil lagi bangkik bangkik tekomendera udah ngambil ini udah dapet di tekomendera semua sih rose god meteor ini kalo item buku tadi kuat banget ya karena dia pakaikan di Odet Odet tambah langsung ulti sih wuh keren sih kasih karina aja ya oke nice padang set aduh gold nya kurang co tamus nya ya kadang-kadang beginilah mentoknya gak bisa diambil hero nya cuy gak bisa keambil hero nya tapi sini martis nya masih OP banget ya untuk jadiin helper tuh OP banget oh my god oh my god oh masih kuat nice nice mantep gak tuh mantep banget power nya udah 80 ribu lebih ya udah selesai bro banyak lar semua hehehe hehehe martis tuh jadiin helper early game sampe late game tuh mantep banget sih kalo kombonya tuh jadi ya sinergi untuk martis nya tuh jadi itu OP banget gak harus hero yang mahal jadiin helper ya cuy namun aku lebih memilih ke hero yang paling aktif banyak sinergi ya oke sampai sini saja semoga bermanfaat ya dan sukses push rank nya see you next video bye bye bye